Menggunakan speedboot patroli dan kapal nelayan, petugas gabungan dari unsur Satpol Air Proresta Banyuwangi, TNI Angkatan Laut serta relawan langsung berupaya menuju lokasi temuan mayat tanpa identitas di kawasan Pantai Candrian, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi pada Rabu Sore. Upaya evakuasi mayat yang diduga berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi hampir membusuk ini tak mudah dilakukan. Petugas gabungan dihadapkan dengan cuaca ekstrim. Speedboot maupun kapal nelayan tak bisa bersandar di lokasi temuan mayat yang tergeletak di Batu Karang karena tingginya gelombang laut. Karena membahayakan upaya evakuasi melalui jalur laut ini pun urung dilakukan petugas. Upaya evakuasi akhirnya dilanjutkan petugas melalui jalur darat yang cukup ekstrim. Petugas gabungan dari polsek pesanggaran maupun relawan harus berjalan kaki selama 4 jam lamanya hingga akhirnya petugas pun berhasil menjangkau lokasi pada Kamis Dinihari. Mayat tanpa identitas ini langsung dievakuasi petugas dengan cara ditandu menuju ambulans. Temuan mayat ini pertama kali diketahui oleh dua warga saat ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa sambil memancing di kawasan Batu Karang, Pantai Candrian pada Rabu sore. Mengetahui ada mayat, dua warga ini memilih mengunungkan niatnya untuk memancing dan memilih kembali pulang untuk melaporkan temuannya kepada pihak yang berwajib. Telah berhasil untuk mengepakuasi jenazah yang sampai saat ini masih kategori Mr. X. Karena hal ini dari keterangan dari dua nelayan siang tadi pada hari Rabu mengatakan, menginformasikan kepada kami pada hari selasa malam yang berkesan kutan, dua saksi ini melakukan pemancingan di wilayah Candrian, Pisa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Dan informasi tersebut, dua saksi ini mengatakan bahwa telah menemukan mayat tanpa identitas yang sudah sebagian besar, badannya sudah tidak teridentifikasi. Atas dasar dari informasi dari nelayan ataupun pemancing tersebut, kami bersama-sama sekolah terkait, tadi siang ada kasat pulair dari Lanal, dari rekan-rekan Stoknera terutama dari patroler reaksi cepat dibantu oleh masyarakat sekitar dan rekan-rekan Rafi, kami telah melaksanakan evakuasi awal dengan menggunakan perahu. Hingga kini mayat tanpa identitas masih disemayamkan di ruang jenazah RSUD Genteng, Banyuwangi. Guna proses identifikasi, mayat rencananya akan divisum oleh tim medis. Warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian agar identitas mayat bisa segera terungkap. Dari Banyuwangi, Eko Purwanto melaporkan.